Intro Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba Pol Dariau gagalkan penyeludupan sabu seberat 5 kg dan 20.000 butir pil ekstasi ke Palembang, Sumatera Selatan. Dari pengugapan, polisi meringkus 5 tersangka yang merupakan satu jaringan. Penyergapan dan penangkapan terhadap terduga pengedan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ini dilakukan Tim Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba Pol Dariau yang dipimpin langsung Kasubdit AKBP Edi Munawar berada di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medangkampai, Kota Dumai. Dalam penangkapan, polisi mengamankan 3 tersangka masing-masing berinisial YL 31 tahun, AR 36 tahun, dan NA 24 tahun. Dari pengelidahan yang dilakukan, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 5 kg dan pil ekstasi sebanyak 20.000 butir yang disimpan di dalam tas ransel. Tidak puas pada penangkapan ketiga tersangka. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian berhasil menangkap 2 tersangka lain yang merupakan satu jaringan dengan ketiga tersangka. Masing-masing berinisial Dewi 33 tahun dan DS 29 tahun. Kedua tersangka yang berperan sebagai penerima barang haram diringkus polisi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Direktur Ditres Narkoba Pol Dariau Kombes Pol Manang Subeti mengatakan terungkapnya peredaran gelap narkoba yang terjadi setelah pihaknya melakukan pengembangan dari informasi yang disampaikan masyarakat. Kami dari Direktur Narkoba Pol Dariau berhasil mengagalkan pengiriman narkotika jenis sabu-sabu sebesar 5 kg dan kestasi sebanyak 20.000 butir. Dari penangkapan tersebut kami menangkap 5 orang tersangka dengan perincian 3 orang tersangka ditangkap di daerah pelintung Kota Dumai pada saat setelah mengambil barang narkotika tersebut dari kapal. Barang ini baru saja turun di pelabuhan tikus pelintung Kota Dumai. Kemudian dari penangkapan tersebut kami kembangkan ke daerah Palembang, Sumatera Selatan di mana kami berhasil mengamankan 2 orang tersangka penerima barang tersebut. Untuk kebutuhan penyelidikan tersangka dan barang bukti dibawa ke MAPOL Dariau. Ahad Laila Esnin melaporkan.